Hai guys Assalamualaikum jadi di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian kondisi rumah aku sekarang Nah jadi ini tuh aku baru aja selesai pindahan guys jadi masih berantakan banget gitu ya emang masih belum tertata jadi ini tuh kondisi ruang tamu aku terus kemarin juga udah dipasang lampu gitu sama pak suami jadi kalau malam tuh udah kelihatan terang gitu loh guys karena udah ada lampunya tuh kalian bisa lihat sendiri kan kabel dan foto penikahan aku aja tuh masih berantakan di atas sofa dan bahkan barang-barang buat di dapur pun masih campur aduk gitu loh guys Oke jadi untuk di depan tuh ada orang lagi nurunin bataku gitu karena emang kemarin tuh aku beli bataku sekitar 500an gitu lah kalau nggak salah soalnya aku tuh lupa guys oke lanjut untuk ke kamar yang pertama Nah ini tuh kan awalnya untuk kamar tidur tapi nggak jadi guys jadi buat tempat barang-barang gitu Nah jadi ini tuh masih berantakan banget kalian bisa lihat sendirikan bahkan gawang pintu buat kamar mandi tuh masih di sini dan emang belum tertata gitu loh guys jadi yaudahlah ditaruh sini aja gitu gitu ya mungkin nanti agak sorean mau ngelipatin baju ini terus nata beberapa barang biar kelihatan rapi karena ini tuh masih berantakan banget dan telepon atau panci itu masih di sini jadi masih belum tertata gitu ya terus ini tuh sebenarnya belum semuanya barang-barang aku guys karena emang masih ada beberapa gitu di rumah aku terus di tempat mertua aku jadi yaudahlah seadanya dulu gitu ya jadi biar nggak kebanyakan barang gitu guys nah jadi guys kemarin sore tuh aku juga ke sini sama pak suami tapi aku tuh masih ngelipatin beberapa baju gitu soalnya takut kesorean kan jadi yaudahlah yang penting lemarnya tuh udah ada isinya gitu ya urusan yang beberapa barang besok aja gitu nah oke lanjut untuk di bagian kulkasnya nah jadi berhubung ini tuh baru aku colokin tadi pagi jadi masih masih belum terlalu dingin ya guys nah jadi isinya masih teh pucuk bukan teh pucuk sih air putih ya untuk di bawah ini tuh juga masih kosong mompong ya belum ada apa-apanya terus ini juga udah berkarat gitu guys kulkasnya karena emang bekas gitu loh jadi lebih murah nah tapi besok tuh rencana mau aku beliin wallpaper kulkas gitu biar kelihatan bersih terus kelihatan rapi gitu nah oke untuk yang kamar pertama udah selesai jadi sekarang aku lanjut untuk ke kamar yang kedua oke guys jadi ini adalah kondisi kamar aku dan itu ada pak suami dia kelihatan capek banget guys karena emang kita tuh mulai dari dateng sampai rumah belum sempat istirahat ya guys karena emang banyak banget barang-barangnya terus kita juga tadi ngangkat kulkas cuma berdua terus ngangkat sofa pokoknya semua berdua nah jadi dulu tuh kan awalnya kamar yang kedua ini buat tempat barang gitu kan tapi aku sama pak suami tuh bersepakat untuk ya udahlah ya ini tuh dibuat kamar tidur aja gitu soalnya disini tuh juga lebih luas gitu loh lebih besar kamarnya daripada yang kamar pertama nah ini kalian bisa lihat sendirikan masih berantakan banget terus ini juga ada spray ini tuh spraynya kemarin aku dikasih sama ibu mertua aku karena beliau tuh kemarin belinya tuh kebanyakan guys jadi yaudahlah dikasih aku sama pak suami gitu jadi bisa buat ganti-ganti spray nah oke untuk yang kamar keduanya udah selesai sekarang aku mau lanjut ke ruang buat yang tempat pas sholatan atau tempat sholat nah jadi ini tuh guys pak tukangnya tuh terlanjur masang pintunya gitu pintu kamar mandi jadi besok dilepas jadi nggak ditaruh sini karena ini mau aku kasih itu sih Gordon gitu atau selambu gitu ya nah ini tuh sementara aku jadiin buat tempat dapur gitu karena memang dapur juga belum jadi ya kan yang penting udah agak tertata gitu lah ya biar nggak berserakan di ruang tamu atau di kamar yang pertama tadi oke untuk yang di tempat pas sholatan ini udah selesai jadi sekarang aku mau kasih tau ke kalian untuk di bagian belakang rumah nah jadi ini adalah kondisi belakang rumah aku terus ini tuh rencana kamar mandinya nggak jadi disini guys tapi dipindah di pojokan sana karena emang biar nggak terlalu deket itu loh sama rumah terus ini besok tuh juga dibersihin jadi biar kelihatan bersih nggak berantakan kayak gini nah terus untuk di belakang rumah ini tuh ada kebun jagung gitu tapi ini bukan punya orang perumahan guys jadi punya orang desa gitu loh jadi dia tuh nanamnya di samping perumahan jadi nggak deket gitu terus kita tuh kalau misal lihat ke belakang biar kelihatan agak sejuk oke guys mungkin itu aja room tournya room tour yang ala kadarnya ya guys karena ini masih berantakan banget belum tertata dengan rapi mungkin besok aku bakalan take video lagi supaya kalian bisa tahu kondisi rumah aku tuh seperti apa sih gitu oke terima kasih buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir jangan lupa untuk di like comment dan share ke pada social media yang kalian punya bye bye..